Halo RBR, sepakabar Teman-teman, kali ini saya mau sharing lagi cerita film dari Retribution Retribution itu lagi main di bioskop diperankan oleh Siapa tuh? Yang terkenal, Liam Neeson ya Liam Neeson di film ini sudah semakin menua Tapi tetap gagah, tetap dibilang berotot Bertenaga gitu ya kalau saya bilang Kalau kuanya sih kelihatan tapi gak kelihatan banget Awet mudanya kelihatan gitu Aura mudanya itu energetiknya itu mantep Si Liam Neeson ini Nah dia ini ceritanya itu apa ya Ini kayaknya di syuting lagi di Jerman Dimana keluarganya dia lagi tinggal di Jerman Dia jadi lagi tinggal di Jerman Tapi filmnya berbahasa Inggris Dan sesekali ada bahasa Jerman Tapi mayoritasnya itu bahasa Inggris Cuman mungkin tulisan-tulisan di tempat umum Kemudian polisinya polise gitu Lain-lainnya Inggris semua Jadi dia itu orangnya dia makin menua Makin cuek Makin cueknya gimana ya Terlalu konsentrasi sama pekerjaan Nah ini bagus Bisa dibilang pria Mapan dong Atau orang Mapan yang Jadi udah anaknya sudah remaja Sudah bersekolah remaja Dan tapi kayaknya juga dia nikahnya rada telat ya Mungkin ya kelihatannya Karena anaknya masih remaja Dianya sudah berumur Dan gak tau umur berapa Tetapi Ini dia Digambarkan Kalau dia berbicara dengan temennya juga Riau seumur kita Berapa ya? 60-an? 70-an? Gak tau Tapi anaknya masih remaja Masih sekolah Sekolah gitu Tapi Sudah high school kelihatan High school Minimal high school lah Dua-duanya Cewek cowok Atau masih satu yang Middle high SMP Junior high Kayak gitu Temen-temen Nah Dia itu Si istrinya kesel sama dia Karena dia itu Apa ya Cuek Padahal Istrinya kan mau bersama Mau berbagi tugas Mau komunikasi Tapi dia itu Seperti terlalu ini pekerjaan Nah suatu pagi Dia lagi fitness Lagi kebuk-kebuk Sak-sak Sak-sak Apa? Sak-sak Tinju gitu Ada berita di TV Segala Rumahnya bagus Kelihatan Ada pengeboman Ternyata itu sebetulnya Koleganya dia Tapi dia juga Gak peduli Gak ngeh Mungkin gak ngeh Jadi terlalu cuek Terlalu cuek Jadi ada bagusnya Temen-temen kita cuek Tapi Untuk kalau Kita sebagai family man Orang berkeluarga Gak bisa ya Terlalu cuek gitu Udah Harus udah family man Ya betul-betul Pikirin keluarga Sayang keluarga Tunjukin sayang ke keluarga Nah disitu Istrinya komplain juga Anaknya dia udah janji Ke anaknya Mau nganter Di minggu ini Atau gak Mau temenin anaknya Sampai anaknya perempuan Juga cerita Ayah Saya akan ini Sepak bola Apa-apa Bertanding sepak bola Emang gak mau nanya Apa? Emang gak mau nemenin gitu Apa gak mau Saya bertanya Apa ayah Mau nemenin Ya nanti saja Apa jawabannya gitu Tapi dia terus Ngelatin komunikasi Sama koleganya Temennya Nah ternyata nanti Digambarkan bahwa Dia itu Sebagai Apa ya Pimpinan investasi Perusahaan investasi Dimana yang Biasa ya Broker Apa gimana Yang menjanjikan Keuntungan ke Pelanggan Ke nasabah Kayak gitu Perusahaan investasi Contohnya Apa ya Kalau saya bilang Insurance Apa Saham Kayak gitu Nah disitu Nanti digambarkan Banyak Sebetulnya banyak Klien-kliennya Rugi Nah tapi Dia Dia telah berhasil Mengeruk Kekayaan Nasabahnya itu Jadi Dia misalnya Ada nasabah Percayain ke dia Nah kemudian Uang nasabahnya itu Dia Keliatannya Taruh disitu Keliatannya Taruh disitu Mungkin dia Ngatur tuh Porsinya Porsi investasinya Ternyata itu Ada uang Ada uang Yang dia juga Untung Dia simpen Sampai ke offshore Di luar Dari Negara Jerman itu Ditaruh Di Kuwait Apa Eh Dubai Apa Dubai City Kayak gitu Jadi dia Gak terdeteksi Jadi Gak terdeteksi Itu waktu Orang-orang komplain Dia rugi Dia rugi Uang yang Uang ini Seperti Apa bisa dibilang Skema ponsi Atau gimana ya Ada cakupan Uangnya banyak Dan Nasabah ini kan Banyak gitu kan Uang nasabah Gak langsung Besar gitu Mungkin ada yang Disisikan dari gaji Dari apa Atau gak Di Apa Menyicil Cara kayak gitu Tapi nanti Walaupun menyicil Ya tetap aja Misalnya rugi 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 Kayak gitu kan Dia kan ngumpulin Jumlah banyak Nah ada yang dia itu Alokasi yang Begitu uang masuk Kan langsung Di investasi Kemana 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 Gitu Dan Dan hasil investasi Itu kan Untung ada yang rugi Dan dia ada Manager investasinya Semua yang lengkap Dimana dia bisa Ngatur nih Yang rugi Mana Yang untung Mana Nah Yang pokoknya Yang untung-untung Itu dia taruh Di 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 luar negeri Yang jauh Di gurun tuh Gambarnya gitu Ceritanya di Kuatar Apa Di Kuatar Apa di Katar Apa gimana Dubai Apa gimana Nah yang dianya itu Yang Kase meruginya ini Ya dibilangnya Rugi-rugi-rugi Investasinya ini Nah Jadi Tapi kan Menurut saya sih Dia gak langsung itu kan Nah itu Itu disitu Jadi ada kejelekan disitu Dan itu nanti Terungkap Karena ada temennya Yang culas Temennya itu culas Itu mau Mau Muasai Harta perusahaan Uang perusahaan Sekitar ratusan juta dolar 200 juta dolar Sekian Sehingga Membunuh Temen-temennya Dengan Bom presisi tinggi Di bawah Jok Nah si ini itu Ngerasa ya Yang namanya investasi Ya investasi Gitu kan Dan dia itu Dia itu tetap Running Tetap walaupun Ada gak jujur Itu dia taruh Di luar negeri Tapi Sampai Rekening perusahaan Disita Karena ada komplain-komplain Dari nasabah itu Tapi dia itu Tetap Ada disitu Sedang Dan uang itu Tetap Dia gak mau Kotak-katik Gitu kan Nah sedang temennya ini Ada yang Satu orang Mau sampai Celakain temen Rekan-rekannya itu Untuk ambil Nguasain langsung Duitnya itu Sampai Itu kan perlu Tanda Perlu Otorisasi Siapa Siapa Gitu kan Untuk mendian uang Jumlah besar Di Di bank luar negeri Nah itu Pura-pura harus Transfer ke dia Nah dari dia itu Ini Baru nanti Ini Transfer ke Orang yang Itu begitu Uangnya cair Dari luar negeri itu Nah dia sebagai Salah satu Pemilik perusahaan Nah orang-orangnya itu Jadi satu orang ini Ngerancang bom Di mobil Dia bilang Itu bom Bertekanan Tinggi Jadi kalau ada perubahan Perubahan apa Berat Segala Akan meledak Nah udah Sampai akhirnya Dia Anak-anaknya itu Dia tau nih Temennya tau bahwa Dia itu Kebiasannya itu Anak-anaknya Segala Anak-anaknya Segala cuek Jadi gak kepikiran Waktu itu Anak-anaknya lagi ikut Lagi Ternyata Sampai di hari itu pun Lagi Istrinya lagi kesel Lagi mau Gugat cerai Masuk Mau masuk Mau pakai lawyer Pengacara Istrinya udah gak Gak betah Ngomong gimana Ngungkapin bagaimana Lagi gak betah Sehingga dia pakai ini Di itu Nahari nahas Di itu Di hari itu semua Jadi koleganya ada yang terbunuh Dianya juga lagi Dengar istrinya ngoceh Begitu Dia mau cari istrinya Gak bisa ketemu Ternyata istrinya lagi Ngoceh di kantor Pengacara Untuk Bajuin Gugatan Udah Anggotnya keliatan Udah itu Saking Kura-kuranya itu Kura-kura Temennya itu Mau Apa Ngejebak dia Dia belum tau Padahal mikir Siapa yang tau Uang Ratusan juta dolar ini Cuman dia Wah itu Nyata temennya Pura-pura tuh Nanti pura-pura Meninggal Segala Sampai dia ancam Karena kan polisi Berhasil tuh Bebasin anaknya Yang dua Di dalam mobil Sampai dia ancam ini Dia Pergi lagi Dari kepolisian Dari polisi Dan dia ancam itu Dia ancam Kamu Ledakin ini Uang udah di saya Kamu ledakin ini Kamu gak bakal Gak akan terima itu Uang Dia ambil risiko Sehingga Dia bilang Saya akan nyerangin uang Yang 200 juta dolar ini Kalau Kalau Saya bisa Tatap muka sama kamu Gitu lawannya Kan mobil udah dibuka Semua juga Pintu-pintunya Sampai Apa ya Pintu udah dibuka semua Ya Dia pergi lagi Dari polisi Anaknya udah selamat Temui saya Tatap muka Nah itu Gila duit Akhirnya Si temennya Rekannya itu Gila duit Bener Dia pake topeng Masuk ke mobil Lagi demo Di Jerman Digambarkan begitu Nah udah masuk ke mobil Dalam keadaan terbuka Gitu Udah udah tau Alasannya Oh ini terus Ini orang ya Akhirnya Udah Mobil dikebut lagi Dan dia berpikir Gimana caranya Si polisi juga Anggepnya itu kan Yang tau Dia-dia-dia ini Dan emang ada komplain Dari nasabah Dan itu telah dibekukan Dan kenapa yang dibunuh itu Orang-orang terdekatnya dia Dan Seperti ada Saksi-saksi bahwa Mengarahnya ke dia semua Orang-orang itu Dari rekaman-rekamannya Karena Mengarahnya Ke dia Perintahnya Ke arah dia Suruh ambil uangnya Dari dia Terus siapa yang tau Itu lingkungan perusahaan itu Mengarahnya ke dia semua Yaudah dia seperti Mau ngebuktiin Pembuktian terbalik Dia udah tau Siapa orangnya Nah sekarang dia mau Jebak Dia mau rancang Biar orang itu Ketauan Dia mau adepin ke polisi Tapi kan nih Secara jalur Ini gak bisa nih Kayaknya Kalau jalur formal Sesa temennya Mau ngehindar Sudah pura-pura mati Diledakkan bom Dan Polisi belum tau Mau denger Dan bisa aja Temennya kabur lagi Akhirnya dia punya cara Udah pikir Ini kan Apa Jago nih Pengalaman jago Akhirnya dia Kebut mobil Itu mersi baru Sampai itu mobil terbalik Dia mikir ke arah sungai Ke arah sungai Sampai posisinya Ini deh Terbalik menyamping Udah Begitu Ini Begitu Kan dia Itu bom presisi tinggi kan Dia mikir caranya Biar dia bisa lepas Biar bisa lepas Dan itu orang yang Disana Bisa meledak Dia bisa bela diri Dia bisa selamat Sampai polisi pun Dia bilang Ada uang ini Cuman dia satu Polisi itu Dan dia gak ngaku Bahwa ada kesaksian Bahwa ada uangnya itu Dia betul-betul Dia mau lolos lagi kan Tapi mau temuin nih Orangnya yang mana Udah mobil posisi terbalik Dia mikir Dia harus Kabur nih Pergi nih Bukan kabur gimana Maksudnya Dia mau Ngebuktiin Bahwa itu orang yang Meledakin Bom-bom ini Buka seatbeltnya Dia jatuh ke air Nah Orang yang Ngerancang ini Meledak di dalam mobil Udah Si polisi juga Jadi kayak masa bodoh Yang soal uang Ratusan juta dolar Nasabah di luar negeri Yang ada Rekening perusahaan Perusahaan itu Walaupun gak seberapa Tapi Kerugian nasabah Mungkin digantinya Dari uang Yang berhasil Diblokir Di rekening perusahaan Yang telah merugi itu Gitu teman-teman Film berakhir Nanti Di perjalanan Kebut-kebutannya segala Dan dia jadi Bertobat Minta ampun Minta maaf Sama istrinya Selalu cuek Anaknya jadi deket Anaknya tadinya Pikir ayahnya juga Cuek-cuek itu Jadi baik lagi Itu sih yang Saya mau share Teman-teman Jadi Kita nih ya Kita makin berhasil Makin sukses Jangan lupa daratan Usahain Kita jangan merugin orang Teman-teman Berbuat yang baik aja Sama kita harus Family man Terutama keluarga deh Sayang keluarga banget banget Apalagi kalau keluarga Nggak salah sama kita Keluarga mau Baik sama kita Kita sebagai apalagi Kepala keluarga Keluarga kan harus Rancang banget Supaya hubungan baik Sama Apalagi orang terdekat Semoga bermanfaat Jangan lupa Subscribe, like, share, komen Sampai jumpa di video-video saya berikutnya Bye bye teman-teman Sampai jumpa di video-video saya